Bupati Kerinci Adi Rozal bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerinci, Nailil Husna, asisten satu serta kepala bagian di lingkup Sedda Kerinci beserta jajarannya, kunjungi objek wisata dengan menggunakan alat transportasi odong-odong yang sedang tren saat ini digunakan masyarakat untuk perwisata. Bupati Kerinci Adi Rozal bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerinci, Nailil Husna, mengunjungi beberapa objek wisata di Kabupaten Kerinci di saat hari libur. Turut hadir, asisten satu serta Kerinci, kepala bagian di lingkup Sedda Kerinci beserta jajarannya dengan membawa keluarga masing-masing. Bupati Kerinci bersama rombongan menggunakan alat transportasi odong-odong untuk berkunjung ke objek wisata dengan tema Iga-iga nepeh penat nala hati senang, artinya menghilangkan penat untuk mencari hati senang. Ada pun rute yang dilalui setelah berangkat dari kediaman Bupati Kerinci, rombongan terlebih dahulu mengunjungi objek wisata Maro Alam Sungai Keluang, Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung 7. Bupati Kerinci beserta rombongan disambut oleh Jamat Gunung 7 Rijaludin didampingi kepala Desa Sungai Rumpun Herman untuk menikmati keindahan alam dan wahana yang ada di objek wisata ini, serta untuk spot foto dan bernyanyi bergoyang bersama pengunjung lainnya. Setelah selesai dari objek wisata Maro Alam Sungai Keluang dan dikelola oleh Bumdes Sungai Rumpun, selanjutnya Bupati Kerinci beserta rombongan bertolak mengunjungi objek wisata Ayi Tafsut, Desa Koto Tuwo, Kecamatan Kayu Aro yang dikelola oleh Bumdes Desa Setempat. Walaupun sempat diguyur hujan lebat, Bupati Kerinci bersama rombongan tetap semangat dengan menaiki odong-odong, kemudian melanjutkan perjalanan menuju objek wisata Aroma Peko di Kecamatan Kayu Aro Barat milik pemerintah Kabupaten Kerinci. Kedatangan Bupati Kerinci beserta rombongan disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci beserta jajarannya. Di tempat ini, selain menikmati keindahan panorama Aroma Peko, juga diadakan makan bersama. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.